Kekalahan Duan Moming mengejutkan banyak kultifator yang bergegas mendekat. Wajah banyak ahli dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sebagai jenius nomor satu di alam Rajsi, nama Duan Moming telah lama mengguncang alam Rajsi. Semua orang mengenalnya. Dengan kekuatan Duan Moming yang menakutkan, itu sudah cukup untuk bersaing dengan ahli alam manusia langit tingkat 8. Itu benar-benar Duan Moming. Bagaimana ini mungkin? Duan Moming sebenarnya dikalahkan. Siapa anak itu? Bagaimana alam manusia langit tingkat kelima bisa mengalahkan Duan Moming? Duan Moming adalah ahli alam manusia langit tingkat ke-7. Aku ingat mereka. Mereka adalah orang-orang yang baru saja turun dari kapal. Dia benar-benar bisa mengalahkan Duan Moming. Dia hanyalah ahli alam manusia langit tingkat 5. Mustahil baginya untuk mengalahkan Duan Moming. Dia pasti menggunakan metode yang tercelah. Banyak ahli berdiskusi dengan kaget. Mereka tidak mengetahui Feng Wuchen, apalagi identitas Feng Wuchen dan Dendy. Para ahli yang mengetahui identitas Feng Wuchen masih berada di kapal. Jauh di langit, Duan Moming, yang dikirim terbang, terluka parah. Wajahnya pucat, dan dia tidak bisa melawan lagi. Di sisi lain, Feng Wuchen hanya mengalami luka ringan. Namun wajahnya masih pucat, menggunakan seni pedang pemadam jiwa dengan kekuatan penuh menghabiskan banyak energi. Namun, Feng Wuchen dianggap memenangkan pertarungan ini. Aku, aku tidak menyangka kamu memiliki seni pedang yang begitu menakutkan. Menatap tajam ke arah Feng Wuchen, Duan Moming mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Feng Wuchen mengeluarkan pil obat dan menelannya. Kemudian, dia berkata, Aku akan mengatakannya lagi. Tunggu sampai kamu memikirkannya matang-matang sebelum mengirim dirimu sendiri ke kematian. Apakah Molinger layak jika kamu mati demi dia? Dengan itu, Feng Wuchen memimpin dan terbang. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ah! Setelah kalah dalam pertarungan ini dan tidak mampu melampiaskan amarahnya pada Molinger, Duan Moming meraung marah. Para kultifator yang baru saja bergegas mendekat semuanya gemetar ketakutan. Kuil naga dunia astral. Selamat datang, guru kuil. Penduduk kuil dewa naga menyambutnya dengan hormat, suara nyari mereka bergema di seluruh gunung Dendi. Kakak Feng, King King dan aku akan kembali ke keluarga Liu. Ayahku mungkin akan mematahkan kakiku jika kami tidak kembali terlalu lama. Begitu mereka tiba di kuil dewa naga, Liu Qing yang membawa Miao Qing Qing ke barisan teleportasi. Kembalilah dalam tiga hari, Feng Wuchen mengingatkan. Baiklah, dalam susunan teleportasi, Liu Qing yang mengangguk. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang. Chen Er, kecil, Anda akhirnya kembali. Xiao Qing Qing adalah orang pertama yang menyambut mereka dengan gembira. Ayah, ibu, tetua agung. Feng Wuchen tersenyum. Ling Xiao Xiao tersenyum manis dan berkata, Paman Feng, bibi Xiao, tetua pertama. Xiao Xiao, temani bibi Xiao ke kota astral untuk melihat kainnya. Bibi Xiao akan membuatkan pakaian untukmu. Bibi Xiao sudah berbicara dengan Lan Yue. Xiao Qing Qing tersenyum bahagia. Oke, Ling Xiao Xiao mengangguk dengan patuh. Tuan muda, apa yang terjadi dengan lukamu? Feng Qianyang bertanya dengan cemberut. Dia segera memeriksa luka Feng Wuchen. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir, tetua pertama. Saya akan segera pulih. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dalam perjalanan pulang, lukanya sedikit banyak sudah sembuh. Bagaimana konferensi alkimia? Feng Zheng Qiong bertanya sambil tersenyum. Feng Zheng Qiong tidak mengkhawatirkan luka Feng Wuchen. Sebagai seorang dendi, luka Feng Wuchen bukanlah apa-apa. Bukan apa-apa. Aku hanya melihat mereka bertukar pengalaman dan berkompetisi dalam alkimia. Feng Wuchen tersenyum tipis. Menonton, Feng Zheng Qiong sedikit terkejut. Dia berhenti dan kembali menatap Feng Wuchen dengan ekspresi aneh. Xiao Qingqing, yang sedang asyik mengobrol dengan Ling Xiao Xiao, memiliki senyuman kaku di wajahnya. Dia segera berkata dengan ketidakpuasan, apa yang terjadi? Chen Err hanya bisa menonton. Ini terlalu keterlaluan. Tidak peduli apapun, Chen Err adalah kaisar alkimia, kan? Jumlahnya terlalu banyak. Mungkinkah mereka semua dendi? Chen Err? Mereka terlalu pengganggu. Bawa ibu ke sana. Ibu ingin melihat siapa yang sombong. Beraninya mereka tidak menaruh perhatian pada Chen Err. Ibu? Itu. Bukan itu yang ibu pikirkan. Feng Wuchen tersenyum canggung. Dia tidak menyangka Xiao Qingqing akan mendapat reaksi sebesar itu. Nyonya Feng, rana alkimia Master Aula jauh melampaui para alkemis di konferensi alkimia. Tian Xianzi juga memperlakukan Master Aula sebagai tamu paling terhormat. Pada akhirnya, dia bahkan memohon kepada Master Aula untuk mengajari mereka. Jadi Master Aula bisa hanya menonton. Bei Dou Yan buru-buru menjelaskan. Seperti yang kubilang, dengan rana Chen Err dan Dendi, alkemis mana yang bisa melampaui Chen Err. Baru setelah mendengar kata-kata Bei Dou Yan barulah Xiao Qingqing melepaskannya. Bibi Xiao, kakak Feng adalah alkemis paling kuat di seluruh konferensi alkimia. Mereka semua harus belajar dari kakak Feng. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Itu bagus. Xiao Qing tersenyum bahagia. Di Aula Utama, Feng Wuchen, Feng Zheng Kiong, Feng Qianyang, dan yang lainnya mengobrol dengan gembira. Xiao Qingqing, Ling Xiao Xiao, dan Lan Yue pergi ke kota Batas Bintang. Tiga hari berikutnya, Feng Wuchen menemani keluarganya. Pada saat yang sama, dia juga memberikan petunjuk kepada Feng Zheng Kiong dan yang lainnya. Keluarga Feng saat ini adalah eksistensi paling kuat di Kekaisaran Inferno. Jadi, ketika tidak ada urusan penting lainnya, Feng Zheng Kiong dan yang lainnya tinggal di kuil naga untuk berkultivasi. Tiga hari kemudian, Liu Qingyang dan Miao Qingqing kembali dari keluarga Liu. Feng Wuchen dan yang lainnya memulai perburuan harta karun. Orang-orang yang pergi mencari harta karun itu termasuk Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, Miao Qingqing, Beidou Yan, Zhang Junlan, Yi Tian Xing, dan Lan Yue. Bai Mi, Lei Tianjue, dan yang lainnya masih mengasingkan diri untuk menerobos ke alam surga. Tanda di peta hanyalah perkiraan lokasi harta karun itu. Tidak ada yang tahu lokasi pastinya. Jadi, Feng Wuchen dan yang lainnya harus menghabiskan banyak waktu untuk menemukan lokasi pasti harta karun itu. Ketika Feng Wuchen dan yang lainnya tiba di perbatasan antara domain Wuji dan domain Tyrant, setengah bulan telah berlalu. Melihat peta itu, Feng Wuchen berkata dengan serius, tanda di peta seharusnya ada di sekitar sini. Mari kita berpencar dan mencari harta karun itu. Lokasi harta karun itu tersembunyi dalam-dalam. Jangan lewatkan apapun. Lokasi mereka saat ini adalah hutan purba di perbatasan antara domain Wuji dan domain Tyrant. Tidak ada manusia di sini. Hutan purba sangatlah rumit. Menemukan harta karun itu bahkan lebih sulit lagi. Sejauh mata memandang, itu adalah hamparan pegunungan yang tak berujung. Saudara Feng, keluarga Wu menandai lokasinya. Karena mereka tahu ada harta karun di sini, itu berarti mereka datang untuk mencarinya. Jika kita dapat menemukan tanda yang ditinggalkan oleh keluarga Wu, saya yakin itu tidak akan memakan waktu lama. Rindu kita menemukan lokasi pasti harta karun itu. Kata Ling Xiao. Benar, karena keluarga Wu pasti ada di sekitar sini, mereka pasti sudah menandainya. Kita harus memperhatikannya dengan cermat. Feng Wu Chen mengangguk. Ini terkait dengan kekuatan hukuman ilahi. Feng Wu Chen tidak berani gegabuh. Feng Wu Chen bertekad untuk mendapatkan kekuatan hukuman ilahi. Namun, mencari harta karun di pegunungan purba yang begitu luas tidak diragukan lagi seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Feng Wu Chen melihat tanda di peta dan bergumam, semakin mustahil, semakin besar kemungkinannya. Ada terlalu banyak tempat yang mustahil. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya. Bagian yang paling menyusahkan dalam perburuan harta karun adalah menemukan lokasi harta karun itu. 542. Feng Wu Chen dapat merasakan kekuatan penghancur di peta harta karun jauh di wilayah barat. Dan kekuatan hukuman ilahi adalah kekuatan kuno. Karena keduanya adalah kekuatan kuno, pasti ada hubungan antara keduanya. Oleh karena itu, Feng Wu Chen berencana mencoba menggunakan kekuatan penghancur untuk merasakan kekuatan hukuman ilahi. Dia tidak tahu apakah dia tidak mencobanya, tetapi ketika dia mencoba, ada jejak gerakan. Ini benar-benar berhasil. Tanda di peta benar, kekuatan hukuman ilahi benar-benar ada. Feng Wu Chen sangat gembira. Matanya tiba-tiba menyapu ke suatu arah dan berkata, di sana. Di bawah deteksi Feng Wu Chen, dia menemukan bahwa kekuatan penghancur dan kekuatan hukuman ilahi di tubuhnya memiliki resonansi yang halus. Meskipun dia tidak tahu apa hubungannya, setidaknya dia bisa merasakan keberadaan kekuatan hukuman ilahi. Saudara Feng, apakah kamu menemukannya? Mendengar suara Feng Wu Chen, Liu Qing yang langsung bertanya dengan penuh semangat. Itu di selatan, menurutku harta karun yang kita cari ada di sana. Feng Wu Chen tersenyum, diam-diam senang karena dia sudah memiliki kekuatan penghancur. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya. Yi Tian Xing dan yang lainnya bingung dan terkejut. Mereka bahkan belum mencarinya, tetapi Feng Wu Chen menemukan lokasi harta karun itu terlebih dahulu. Guru, apakah kamu yakin itu di selatan? Zhang Junlan juga bertanya dengan tidak percaya. Aku benar sekali. Feng Wu Chen sangat yakin. Dia percaya bahwa kekuatan pemusnahan dunia tidak akan berbohong padanya. Terlebih lagi, perasaan halus yang baru saja dirasakan pastinya tidak salah. Feng Wu Chen memimpin dan terbang ke selatan, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Meski masih skeptis, mereka tetap harus memeriksanya. Melewati pegunungan, Feng Wu Chen dan yang lainnya sampai di tepi tebing. Saudara Feng, apakah dekat sini? Ling Xiao Xiao bertanya dan melihat sekeliling. Kekuatan penghancur diaktifkan kembali, dan Feng Wu Chen merasakannya lagi. Semakin dekat mereka dengan kekuatan hukuman ilahi, semakin besar pula kekuatan penghancurnya. Itu di bawah tebing, tapi ada yang menjaganya. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Saat dia merasakan, Feng Wu Chen merasakan aura manusia. Feng Wu Chen diam-diam terkejut. Ia tidak menyangka akan ada manusia di pegunungan primitif ini. Meski auranya sangat lemah, Feng Wu Chen yakin itu adalah manusia. Ada yang menjaganya. Mungkinkah itu seseorang dari keluargamu? Kenapa aku tidak bisa merasakan auranya? Yi Tian Xing menebak. Sebagai makhluk surgawi tingkat dua, Yi Tian Xing tidak dapat merasakan jejak kehadiran manusia apapun. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bukan dari klanmu. Klanmu telah dimusnahkan. Terlebih lagi, klanmu tidak memiliki ahli seperti itu. Pakar, saya tidak merasakan apapun. Bei Dou Yan menggelengkan kepalanya. Zhang Jun Lan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak bisa merasakannya. Lokasi harta karun itu tepat di bawah tebing, kata Feng Wu Chen sambil memandangi tebing yang hitam pekat itu. Dasar tebing yang hitam pekat itu penuh misteri dan keanehan. Tuan Kuil, bagaimana Anda tahu bahwa harta karun itu ada di sini? Yi Tian Xing bertanya dengan rasa ingin tahu. Tujuan dari perburuan harta karun ini adalah untuk menemukan suatu jenis energi. Energi di tubuh saya kebetulan dapat merasakan keberadaan energi misterius tersebut. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Dia tidak menyembunyikan apapun. Energi misterius. Semua orang tercengang dan memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Energi ini disebut energi pembalasan ilahi. Ini adalah jenis energi kuno. Sangat kuat. Sayangnya, energi ini telah ditemukan oleh orang lain. Feng Wu Chen berkata dengan ekspresi serius. Namun, karena mereka sudah sampai di sini, Feng Wu Chen harus turun dan melihatnya. Selain itu, Feng Wu Chen bertekad untuk mendapatkan energi pembalasan ilahi. Sekalipun ditemukan oleh orang lain, Feng Wu Chen harus mendapatkannya kembali. Feng Wu Chen melompat menuruni tebing tanpa ragu-ragu. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya mengikuti. Tuan Kuil, saya merasakan aura manusia. Yi Tian Xing akhirnya merasakan aura yang kuat saat menyelam. Tiga orang di alam makhluk surgawi tingkat ke-9. Dan satu di alam surga tingkat ke-2. Bei Dou Yan mengerutkan kening saat dia merasakan aura dari empat orang kuat. Aku juga merasakannya. Siapa mereka? Liu Qing yang bertanya dengan bingung. Di dasar tebing, empat orang kuat juga merasakan Feng Wu Chen dan yang lainnya, tetapi mereka tidak bergerak. Keempat orang kuat itu duduk bersila di sekitar susunan Qian, memegang tanda berbeda di tangan mereka. Ruangan di sekitarnya diterangi oleh cahaya redup dari arrai tersebut. Liu Qing yang berkata dengan waspada, Saudara Feng, ini sebuah susunan. Itu adalah susunan penyegel. Feng Wu Chen berkata dengan ringan sambil melihat keempat orang kuat itu. Feng Wu Chen dan yang lainnya tidak mengenal empat orang kuat di depan mereka. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa keempat orang berkuasa itu sangat kuat. Energi pembalasan ilahi berada di bawah susunan pemeterayan. Setelah merasakannya lagi, Feng Wu Chen yakin. Dia sangat gembira. Tuan Kuil, sepertinya harta karun itu benar-benar ada di sini. Bei Dou Yan dan yang lainnya sangat yakin. Saudara Feng, apakah mereka mencoba memecahkan susunannya? Miao Qing bertanya dengan suara rendah. Mereka hanya menjaga. Arrai penyegel adalah arrai kuno. Mereka tidak bisa menghancurkannya dengan kekuatan mereka. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara rendah. Bolehkah aku tahu siapa kalian berempat? Feng Wu Chen memandang keempat orang itu dan bertanya. Keluarlah jika kamu tidak ingin mati. Salah satu orang berkuasa berkata dengan dingin. Matanya terpejam, tapi ada aura pembunuh yang sangat dingin di dalamnya. Mendengar ini, Feng Wu Chen tidak takut. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan mencibir, belum pasti siapa yang akan mati. Begitu Feng Wu Chen mengatakan ini, keempat orang kuat itu tiba-tiba membuka mata mereka. Delapan cahaya menakutkan menyapu Feng Wu Chen pada saat bersamaan. Mata mereka yang menakutkan membuat orang merasa ketakutan. Momentum dan paksaan yang mengerikan menyebar dari keempat orang tersebut, menekan Feng Wu Chen dan yang lainnya. Mereka pucat dan kesulitan bernapas. Saudara Feng, apakah kamu gila? Liu Qingyang mengutup dengan suara rendah. Dengan budidaya empat orang yang menakutkan, salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh Feng Wu Chen dan yang lainnya. Feng Wu Chen berani memprovokasi orang-orang sekuat itu. Yi Tian Xing, Bei Dou Yan, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka berkeringat dingin dan memandang Feng Wu Chen dengan bingung. Bagaimana perburuan harta karun ini? Itu hanyalah harapan kematian. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan mencibir. Dengan kekuatan kalian berempat, mustahil untuk membuka segelnya. Ini adalah segel kuno. Bahkan ahli alam transformasi jiwa mungkin tidak dapat membukanya, apalagi kalian berempat. Mendengar ini, wajah keempat orang kuat itu tenggelam pada saat bersamaan. Jelas sekali, Feng Wu Chen benar. Bahkan seorang kultifator alam transformasi ilahi tidak dapat memecahkannya. Alam transformasi ilahi adalah pembangkit tenaga listrik legendaris. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Namun, Feng Wu Chen berkata bahwa pembangkit tenaga listrik yang menakutkan seperti itu tidak dapat menghancurkan susunan penyegelan kuno. Setelah jeda, Feng Wu Chen berkata, Jika tebakanku benar, kalian berempat adalah master aray. Kalian sedang mencari mata aray dari susunan penyegel kuno. Pada saat ini, kekuatan kalian melawan kekuatan penyegel kuno. Jika kamu ingin menarik kekuatanmu, aku khawatir kekuatanmu akan tertelan oleh segel sebelum kamu dapat melakukan apapun. 543 Feng Wu Chen mampu membentuk formasi sembilan pembunuh dewa dan formasi pengumpulan roh, yang menunjukkan bahwa Feng Wu Chen sangat berprestasi di bidang susunan sihir. Tidak mengherankan jika Feng Wu Chen dapat mengetahui bahwa mereka berempat adalah aray Grandmaster secara sekilas. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan mencibir. Kekuatan segel imemorial sangat menakutkan. Dengan kemampuanmu, kamu tidak akan bisa menemukan inti dari segel itu. Kekuatanmu hanya ada di permukaan segel itu. Bahkan jika aku memberimu seribu tahun lagi, kamu menang tidak dapat menemukan intinya. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, wajah keempat atasan itu berubah dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Sebagai aray Grandmaster, mereka yakin bahwa Feng Wu Chen juga seorang aray Grandmaster. Terlebih lagi, dia jauh lebih kuat dari mereka. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Siapa kamu? Anda sama suksesnya dalam bidang susunan sihir seperti kami, tetapi kami belum pernah mendengar tentang aray Grandmaster muda di benua ini. Salah satu atasan mengerutkan kening dan bertanya. Dia sangat ingin tahu tentang identitas Feng Wu Chen. Saya sangat tertarik dengan harta karun di sini. Maafkan saya, Feng Wu Chen mencibir, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Memang benar kami tidak berani masuk jauh ke dalam susunan penyegelan. Ada banyak susunan dalam susunan ini, dan masing-masingnya saling berhubungan. Keberadaan mereka sepenuhnya menutupi mata formasi dari susunan penyegelan itu sendiri. Kami tidak berani untuk mencobanya, karena setiap susunan dapat memicu kekuatan susunan penyegel. Jika kamu membunuh kami, kamu mungkin tidak dapat memecahkan susunan itu. Prajurit alam surga mengerutkan kening dan wajahnya sangat suram. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku mungkin tidak dapat menghancurkan formasi. Liu Qingyang mencibir. Hallmaster, kekuatan mereka mulai menarik diri dari formasi. Akan terlambat jika kita tidak bertindak sekarang. Yi Tianxing mengerutkan kening dan terlihat sangat serius. Ini adalah waktu terbaik untuk bertindak. Begitu kekuatan keempatnya ditarik dari formasi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lakukan. Jangan beri mereka kesempatan. Feng Wu Chen berteriak keras dan memimpin untuk bergegas keluar. Bunuh atasan alam surga dulu. Yi Tianxing berkata dengan dingin. Tubuhnya bersinar seperti kilat dengan tampilan mematikan. Bajingan, keempatnya sangat marah dan mati-matian menarik kekuatan formasi. Kamu mendekati kematian. Para atasan alam surga berteriak dengan murung. Tangannya dengan cepat mengubah gerakannya dan membentuk formasi dengan kekuatan roh asli. Formasi Pembunuhan Jiwa Laut Formasi biru muncul di tanah di bawah kelompok Feng Wu Chen, langsung menjebak mereka. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Merusak. Retakan. Feng Wu Chen berteriak dengan dingin. Array biru tiba-tiba retak dan pecah. Apa? Bagaimana dia bisa menemukan array begitu cepat? Para prajurit alam surga terkejut. Feng Wu Chen berkata dengan nada meremehkan, Bisakah formasi sampah seperti itu menjebakku? Sebuah formasi. Alam surga telah membunuh. Formasi adalah membunuh alam surga. Telah membunuh banyak atasan alam surga adalah. Namun, di depan Feng Wu Chen, itu memang kumpulan sampah. Kalau tidak, itu tidak akan rusak dalam sekejap. Formasi pembalikan laut tanpa batas. Formasi-formasi hantu-hantu. Formasi ilusi bulan air. Petik dua titik titik petik dua. Kempat Grandmaster formasi panik dan mengatur formasi lagi dan lagi, tetapi semuanya dihancurkan oleh Feng Wu Chen dengan mudah. Arai yang mereka berempat pelajari sepanjang hidup mereka, apakah itu arai pertahanan, arai ofensif, arai yang membingungkan, atau arai ilusi, semuanya dengan mudah dipatahkan oleh Feng Wu Chen. Wajah mereka penuh ketakutan, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka belum pernah melihat formasi Grandmaster yang begitu mengerikan. Susunan Dharma mereka hanyalah sampah di depan Feng Wu Chen. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut melihat Feng Wu Chen dapat menghancurkan formasi dengan lambayan tangannya. Mereka belum pernah melihat formasi Grandmaster yang begitu sengit. Formasi yang mereka buat sangat kuat, tetapi tidak cukup kuat. Bukan saja mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan formasi, tetapi mereka juga menghabiskan kekuatan formasi. Siapa? Siapa dia? Semua desain roh kita dipatahkan oleh dia sendiri. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada formasi Grandmaster yang begitu mengerikan di dunia ini? Keempat pembangkit tenaga listrik itu ketakutan, dan mereka semua gemetar. Kekuatan mengerikan Feng Wu Chen telah sangat mengejutkan mereka. Bum bu bum. Engah kepulan-kepulan. Saat Feng Wu Chen memecahkan barisan, dia sudah mendekati Yi Tian Xing dan yang lainnya. Sebelum mereka berempat dapat menarik kekuatan mereka, Feng Wu Chen melancarkan serangan sengit. Teknik seni bela diri yang kuat mendarat pada mereka berempat. Tanpa perlindungan apapun, mereka berempat memuntahkan darah dan terbang keluar dari barisan. Mereka berempat terbang keluar dari formasi, yang berarti mereka tidak bisa lagi menarik kembali kekuatannya. Mereka sama sekali tidak berdaya. Mereka berempat tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan Grandmaster formasi yang begitu menakutkan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menggunakan kekuatan yang baru saja dia tarik kembali untuk mengeksekusi teknik bela diri guna membunuh Feng Wu Chen dan yang lainnya daripada menyanyiakan kekuatannya pada barisan. Bajingan, jika bukan karena formasinya, kalian junior tidak akan sombong. Salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Bocah nakal, tahukah kamu siapa kami? Apakah kamu bosan hidup? Salah satu dari mereka berteriak ke arah Feng Wu Chen. Aku tidak peduli siapa kamu, harta itu milikku. Feng Wu Chen mencibir. Dia bertekad untuk mendapatkan kekuatan hukuman ilahi. Kami dari kuil Raja Ilahi. Jika kamu berani membunuh kami, kamu juga akan mati. Orang lain berteriak panik. Kuil Raja Ilahi. Feng Wu Chen sedikit terkejut dan berkata, kuil Raja Ilahi dari wilayah Tairan adalah kekuatan terkuat di daratan. Iya, kami diperintahkan oleh Tuan Muda untuk menghancurkan formasi. Beraninya kamu ikut campur. Anda sedang mendekati kematian. Prajurit alam surga berteriak dengan marah. Melihat keterkejutan di wajah Feng Wu Chen, dia tidak bisa menahan perasaan lega. Kuil Raja Ilahi. Zhang Junlan tercengang. Mendengar kata-kata ini, tubuhnya gemetar. Guru, Yanran dilukai oleh Tuan Muda Kuil Raja Ilahi. Zhang Junlan dengan cepat berkata, dia tidak bisa tidak memikirkan sosok Tuan Muda. Zhang Junlan mengepalkan tangannya. Matanya penuh amarah. Zhang Junlan tidak akan pernah melupakan adegan Tuan Muda Kuil Raja Ilahi melukai Yanran. Kuil Gatking mungkin tidak akan melepaskan kita. Sebaiknya kita bunuh mereka semua, kata Feng Wu Chen dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia membunuh salah satu dari mereka tanpa ragu-ragu. Beidou Yan dan Yi Tianxing menyerang pada saat yang sama tanpa ampun. Ketiga Arrai Grandmaster terbunuh di tempat. Berani sekali kamu. Kemungkinan terburuknya, kita akan mati bersama. Saya tidak percaya Anda bisa membuka segel taigu. Prajurit alam surga berteriak dengan marah. Dia ingin mengontrol kekuatan formasi untuk mengaktifkan segel taigu. Kamu tidak punya kesempatan. Suara dingin Feng Wu Chen datang dari sisi kiri prajurit alam surga. Apa? Wajah prajurit alam surga berubah drastis. 544. Tuan Muda, tolong aku. Belati itu bersinar dengan cahaya dingin dan mengeluarkan nafas dingin. Prajurit alam surga berteriak panik. Saat belati di tangan Feng Wu Chen meluncur di leher prajurit itu, Feng Wu Chen hanya merasakan anehnya tubuhnya terhenti selama setengah detik. Setengah detik kemudian, belati itu meluncur di tepi leher prajurit itu. Feng Wu Chen menatap belati dan leher prajurit itu dengan kaget. Matanya melebar dalam sekejap. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Alam pemotongan tenggorokan Feng Wu Chen benar-benar sempurna. Tidak mungkin dia melewatkannya. Yi Tian Xing dan Liu Qing yang membelalak kaget. Mereka tidak percaya Feng Wu Chen akan ketinggalan. Terlebih lagi, prajurit alam surga tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apa yang sedang terjadi? Feng Wu Chen bingung dan kaget. Feng Wu Chen mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Perasaan apa itu? Sesuatu pasti terjadi dalam sekejap. Apa yang terjadi dalam sekejap sungguh terlalu aneh. Feng Wu Chen hanya merasakan sesuatu, tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yi Tian Xing dan yang lainnya bahkan tidak merasakan apa-apa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tuan Muda, tolong aku, tolong aku. Menyadari bahwa dia masih hidup, prajurit alam surga sangat gembira dan terus berteriak dengan penuh semangat. Setelah melewatkan serangan pertama, Feng Wu Chen tidak melakukan gerakan lain. Tuan Muda, Feng Wu Chen mengerutkan kening, ekspresinya sangat serius saat dia dengan waspada melihat sekeliling. Jika itu benar-benar Tuan Muda dari Istana Ilahi Raja Dewa, seberapa mengerikankah kekuatannya. Tetapi jika bukan karena seseorang dalam kegelapan, Feng Wu Chen tidak akan melewatkannya. Dasar tebing ternyata sangat sunyi, dan udaranya dipenuhi dengan suasana yang aneh. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya juga merasa ada yang tidak beres. Pasti ada master yang menakutkan dalam kegelapan. Kultivasi orang ini setidaknya berada di atas alam surga tingkat kelima. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Tidak ada gerakan di detik pertama, tetapi di detik berikutnya, sesosok tubuh muncul di belakang Feng Wu Chen entah dari mana, dan Feng Wu Chen tidak menyadarinya sama sekali. Feng Wu Chen sama sekali tidak menyadarinya. Saudara Feng, di belakangmu. Ling Xiao Xiao tiba-tiba berteriak. Mendengar ini, wajah Feng Wu Chen tiba-tiba berubah, dan hatinya sangat terkejut. Bahkan Feng Wu Chen tidak dapat mendeteksinya. Seberapa menakutkankah orang ini? Nak, kamu benar-benar berani. Kamu jelas tahu bahwa itu adalah Aula Dewa Gatking, namun kamu masih mencoba membunuhnya, sebuah suara yang sangat dingin dan menimbulkan keputusasaan terdengar dari belakang Feng Wu Chen. Tekanan yang sangat mengerikan menekan Feng Wu Chen seperti gunung yang mengjulang tinggi, menyebabkan Feng Wu Chen merasa tercekik. Tuan Muda Balai, Tuan Muda Balai, mendengar suara familiar ini, para pejuang alam surga sangat gembira dan akhirnya merasa lega sepenuhnya. Aku sudah memberimu begitu banyak waktu, namun kamu bahkan tidak bisa membuka segelnya, kata orang itu dengan dingin. Suara dingin itu sepertinya datang dari neraka tingkat delapan belas, menakuti para pejuang alam surga hingga kehabisan akal. Para pejuang alam surga menjelaskan dengan Ngeri, Tuan Muda Balai, kami hampir menemukan mata formasi segel, tetapi orang-orang ini memanfaatkan kekuatan kami dan menyerang kami. Mereka ingin merampok harta karun itu. Merampok harta karun itu, rasa jijik muncul di mata Lenghun, dan dia berkata, di benua ini, tidak ada yang berani merampokku. Orang yang datang adalah Lenghun, Tuan Muda Balai Istana Raja Ilahi. Lenghun berusia 27 atau 28 tahun, mengenakan brokat hitam yang cantik. Rambut panjangnya menutupi bahunya, di bawah alisnya yang berbentuk pedang ada sepasang mata yang dingin dan menakutkan. Wajah tampannya membawa sentuhan sikap dingin dan arogansi bawaan. Lenghun adalah jenius paling kuat di benua ini. Dia dipuji sebagai seorang jenius yang luar biasa dan diakui sebagai jenius pertama di benua ini. Tidak ada fluktuasi energi di tubuh Lenghun, tapi dia diam-diam bisa muncul di belakang Feng Wuchen, yang cukup membuktikan bahwa orang ini sangat menakutkan. Status Lenghun sangat tinggi. Semua pembangkit tenaga listrik di benua ini, termasuk generasi tua, harus bersikap hormat ketika mereka melihatnya. Mereka sangat takut pada Lenghun. Belum lagi Zhang Junlan, bahkan Tuan Muda Pavilion Senjata Peri tidak memenuhi syarat untuk berdiri berdampingan dengannya. Teror Lenghun benar-benar menakutkan bagi banyak pembangkit tenaga listrik di benua ini. Hati-hati, Tuan Balai, teriak Beidou Yan, wajahnya penuh kekhawatiran. Feng Wuchen segera menggunakan gerakan instan untuk mundur. Ledakan. Engah. Tapi saat Feng Wuchen menghilang, tiba-tiba terjadi ledakan. Ketika dia muncul kembali, Feng Wuchen dengan keras memuntahkan setegup darah dan terluka parah dalam sekejap mata. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen terkejut. Dia menggunakan gerakan instan, namun masih terkena telapak tangan Lenghun. Saudara Feng. Saudara Feng. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut. Tak satupun dari mereka melihat serangan Lenghun. Lenghun terlalu kuat. Itu di luar imajinasi mereka. Lenghun menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Bahkan Feng Wuchen tidak dapat melihat kedalaman kultifasinya. Lenghun. Zhang Junlan mengertakkan gigi. Wajahnya garang, dan aura pembunuh memenuhi udara. Jadi, Tuan Muda Zhang dari keluarga Zhang, pengrajin jenius nomor satu di benua ini. Lama tidak bertemu, kultifasi Anda telah meningkat pesat. Lenghun bertindak seolah-olah dia baru saja memperhatikan Zhang Junlan, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman lucu. Saya akan membunuhmu. Zhang Junlan meraung marah. Kamu gila. Anda bukan tandingannya. Jangan pergi ke kematianmu. Yi Tian Xing menghentikan Zhang Junlan dan memarahi. Yanran akan segera mati, kan? Lenghun bertanya dengan acuh tak acuh. Apa hubungannya itu denganmu? Zhang Junlan meraung. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada orang lain yang bisa. Yanran keras kepala, jadi aku tidak punya pilihan selain mengirimnya pergi. Bibir Lenghun membentuk senyuman sinis. Anda gila. Ling Xiao Xiao mengutuk. Gila, Lenghun melirik Ling Xiao Xiao dan mencibir, bodoh. Lenghun melirik Feng Wuchen yang terluka parah dan berkata dengan nada memerintah, sepertinya kamu tahu banyak tentang arrai. Aku akan memberimu waktu tiga hari untuk membuka segelnya, atau mati. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu juga takut dengan segel ini. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, bisakah Anda lebih kuat dari segelnya? Lenghun mengerti maksud Feng Wuchen. Matanya bersinar dengan niat membunuh dan dia mencibir, kamu bisa mencobanya. Saat Feng Wuchen sedang membentuk segel, Lenghun datang dalam sekejap. Sebelum Feng Wuchen dapat membuka segelnya, Lenghun menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan Lenghun sangat menakutkan. Jika terjadi, Feng Wuchen dan yang lainnya pasti akan berubah menjadi abu. Tapi ketika Lenghun mendekat, tubuh Ling Xiao Xiao langsung memadatkan domain terikat berwarna biru. Lenghun merasakannya dan wajahnya tiba-tiba berubah. Telapak tangannya tiba-tiba berhenti setengah inci dari domain terikat biru. Domain transformasi ilahi, Lenghun terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ling Xiao Xiao lagi. Saat ini, telapak tangan Feng Wuchen telah mengenai segel domain primitif di bawah kakinya. Tuan muda, hati-hati, para prajurit alam surga berteriak ngeri. Berdengung. 545. Mundur. Yi Tian Xing berteriak dengan cemas. Dia menarik Beidou Yan dan Lan Yue dan mundur dengan cepat. Zhang Jun Lan. Berlari. Liu Qingyang dan Miau Qingqing segera menggunakan transmisi instan untuk keluar dari susunan penyegelan. Arai segel primordial dipenuhi dengan kekuatan kuno yang menakutkan. Cahaya terang dari susunan itu menerangi seluruh tebing yang gelap. Cahayanya membumbung ke langit dari tepi tebing. Berdengung. Ruang kosong bergetar hebat. Awan gelap berkumpul dan memadat menjadi pusaran besar awan gelap. Kekuatan kuno yang menakutkan mengubah warna langit dan bumi. Tuan muda. Berlari. Berlari. Para prajurit alam surga berteriak panik. Mereka tidak berani tinggal. Siapa kamu? Di depan barisan penyegelan, Lenghun menatap Ling Xiao Xiao dan bertanya. Bahkan saat menghadapi kekuatan mengerikan dari susunan penyegelan, Lenghun tidak takut. Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin, kamu tidak berhak mengetahuinya. Oh, benar-benar, Lenghun sedikit mengernyit. Kamu begitu yakin dengan kekuatanmu sendiri? Feng Wuchen mencibir saat melihat Lenghun masih berada dalam barisan penyegelan. Lenghun menatap Feng Wuchen dan berkata dengan dingin, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjebaku. Begitu dia selesai berbicara, pemandangan aneh muncul. Sosok Lenghun menghilang tanpa jejak. Bahkan nafasnya pun hilang. Tidak ada sedikitpun fluktuasi di udara. Ini bukan transmisi instan. Kekuatan luar angkasa, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dengan penglihatan Dewa Naga jahat, Feng Wuchen segera melihat bahwa Lenghun telah menggunakan kekuatan luar angkasa. Hilangnya Lenghun adalah transmisi spasial. Kamu bisa menyegel dirimu sendiri. Tawa dingin Lenghun terdengar dari tebing. Maaf, aku memicu segelnya untuk menakutimu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang susunan. Terlalu mudah untuk menakutimu, kata Feng Wuchen dengan nada mengejek. Bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin. Susunan segel primordial mencakup segalanya. Kekuatan yang saya picu hanyalah kekuatan pertahanan dari susunan segel. Anda ingin mendambakan harta karun di bawah susunan itu. Feng Wuchen mencibir. Namun, bahkan kekuatan pertahanannya pun sangat menakutkan. Kekuatan pertahanan, para prajurit alam surga tercengang. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen berdiri, dan kekuatan kuno yang dia pancarkan perlahan menghilang. Detik berikutnya, sosok Lenghun muncul begitu saja, ekspresinya sangat dingin. Apakah kamu tahu konsekuensi membuatku marah? Lenghun bertanya dengan dingin. Matanya yang dingin seperti ular berbisa yang menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen perlahan berjongkok dan meletakkan telapak tangannya pada formasi penyegelan. Dia mencibir dan berkata, katakan padaku. Lenghun melambaikan tangannya dan kekuatan yang sangat menakutkan menyebar ke segala arah. Akhirnya, terbentuklah energi spasial yang sangat besar yang menjebak seluruh tebing. Semudah membalikkan tanganku jika aku ingin membunuhmu. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan susunan penyegel untuk menghadapiku, kata Lenghun dingin. Aku tahu kamu punya kemampuan untuk membuka segelnya. Kebetulan aku membutuhkan seseorang yang bisa membuka segelnya. Kalian tetap di sini dan perlahan buka segelnya. Selama kamu tidak membuka segelnya, kamu bisa lupakan meninggalkan tempat ini. Jangan pernah berpikir untuk menerobos ruangku, cibir Lenghun. Zhang Junlan berteriak dengan marah, Lenghun, jangan pernah memikirkannya. Aku khawatir meskipun kakak Feng membuka susunan penyegelan, kita mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kan? Liu Qingyang berkata dengan dingin. Lenghun mencibir dan berkata, kamu benar. Kalian bisa menghabiskan sisa hidupmu di sini. Namun, jika kamu menghancurkan susunan segelnya, kamu mungkin masih memiliki kesempatan. Ruang yang kamu siapkan mungkin tidak bisa menjebak kami, kata Ling Xiao Xiao dingin. Pa! Setelah mengatakan itu, Ling Xiao Xiao mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dia menyatukan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Kekuatan ini adalah, Lenghun mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Ling Xiao Xiao luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi, Ling Xiao Xiao, yang bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba berhenti. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Xiao, ruang yang dibentuk oleh kekuatan luar angkasa dapat mengisolasi kekuatanmu. Kamu tidak dapat memanggil siapapun. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Tidak bisa memanggil siapapun. Ling Xiao terkejut. Jika dia tidak bisa memanggil siapapun, siapa yang bisa mendobrak ruang Lenghun? Kau ingin memanggil seseorang? Saya lupa memberitahu Anda bahwa ruang yang saya buat berbeda dengan ruang lainnya. Ruang tempat Anda berada sekarang berada di bawah kendali saya. Lenghun mencibir. Lenghun memandang Feng Wuchen dan berkata, Kamu sepertinya tahu banyak tentang kekuatan ruang. Sepertinya tujuanmu mirip dengan tujuanku. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir, apakah dia juga mencari kekuatan hukuman ilahi? Tuan Istana, apakah Anda punya cara untuk mendobrak ruangnya? Yi Tian Xing bertanya pelan, Jika mereka tidak dapat mendobrak ruang tersebut, mereka akan terjebak di sini selama sisa hidup mereka. Saya tidak tahu apakah ruangan Anda dapat menahan kekuatan arrai penyegel kuno. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Jika ruang yang kamu buat dirusak dengan paksa, itu akan menyebabkan banyak kerusakan padamu, bukan? Apakah begitu? Anda dapat mencoba. Lenghun mencibir tanpa rasa takut. Setelah mengatakan itu, Lenghun menghilang ke udara. Saudara Feng, cepat coba. Liu Qingyang berkata begitu Lenghun pergi. Ia, kita bisa menghancurkan ruangnya dengan mengaktifkan arrai penyegel kuno, tapi Lenghun akan mengambil kesempatan itu untuk menyerang kita. Dengan kekuatannya dan kekuatan ruang, membunuh kita akan menjadi hal yang mudah. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tuan Istana, apakah maksudmu menghancurkan arrai penyegel kuno sama dengan kematian? Bei Dou Yan bertanya dengan cemberut. Bukankah kita sedang mencari harta karun itu? Bagaimana kita bisa menemukannya tanpa merusak arrai penyegel kuno? Kami tidak punya pilihan lain. Jika kita tidak menghancurkan arrai penyegel kuno, kita tidak akan bisa keluar. Liu Qingyang berkata dengan cemas. Cara terbaik untuk mendobrak ruang adalah dengan mengaktifkan kekuatan arrai penyegel kuno. Dengan kekuatan mengerikan dari arrai penyegelan kuno, menghancurkan ruang Leng Hun akan menjadi hal yang mudah. Namun, begitu arrai penyegel kuno diaktifkan, Leng Hun pasti akan menyerang mereka. Jika itu terjadi, Feng Wuchen tidak hanya tidak akan mendapatkan harta karun itu, tetapi mereka juga akan berada dalam bahaya. Leng Hun menjebak Feng Wuchen karena dia ingin Feng Wuchen mengaktifkan arrai penyegel kuno. Dia tidak khawatir tentang kerusakan yang disebabkan oleh rusaknya arrai penyegel kuno. Kita tidak perlu menghancurkan arrai penyegelan kuno. Ketua Istana, kamu bisa mengaktifkan arrai penyegelan kuno, tapi kamu harus memikirkan cara yang lebih baik. Kita tidak bisa membiarkan Leng Hun mengambil keuntungan dari kita. Kata Yi Tian Xing. Sayang sekali saya tidak mempelajari kemampuan perjalanan luar angkasa anjing laut naga emas. Kalau tidak, saya tidak akan terjebak di sini. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Yi Tian Xing benar. Jika kita tidak bisa memecahkan arrai penyegel kuno, kita harus memberikan ruang untuk Leng Hun. Cara terbaik adalah dengan membuat arrai ilusi. Kata Feng Wuchen. Arrai ilusi. Semua orang memandang Feng Wuchen pada saat bersamaan. Mereka bertiga adalah master arrai. Mereka pasti punya banyak material. Ayo kita cari. Feng Wuchen berkata sambil melihat ketiga orang yang terbunuh. Feng Wuchen berencana membuat susunan ilusi. Selama mereka bisa menipu Leng Hun, mereka akan memiliki kesempatan untuk merebut harta karun itu. Kemudian, mereka akan memicu kekuatan susunan segel dan menggunakan kekuatan susunan segel untuk menerobos ruang. Mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. 546. Di dalam cincin penyimpanan ketiga arrai Grandmaster, ada banyak bahan untuk menyiapkan formasi arrai. Bahan-bahan ini lebih dari cukup bagi Feng Wuchen untuk membuat susunan ilusi. Kekuatan pembalasan ilahi berada di bawah susunan pemetrayan. Selama susunan penyegelan diaktifkan, Feng Wuchen dan yang lainnya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Susunan ilusi yang dipasang Feng Wuchen harus menutupi ruang tempat Leng Hun mengembun. Apakah kamu akan mulai memecahkan susunannya? Wajah transparan Leng Hun muncul di permukaan ruang besar itu. Dia sedang melihat Feng Wuchen dan yang lainnya di dasar tebing. Leng Hun mencibir dalam hati, Aku telah menjebakmu di ruang ini. Kamu bisa membuka susunan penyegel atau menunggu kematian. Kamu tidak punya pilihan lain. Bahkan jika kekuatan susunan penyegel menerobos ruangku dan melukaiku, itu tetap saja. Masih cukup untuk membunuhmu. Tidak ada yang bisa mengambil milikku. Leng Hun mencibir sambil menatap Ling Xiao Xiao. Asal-usul gadis ini misterius. Penghalang transformasi ilahi yang dia bentuk sebelumnya jelas dibuat oleh ahli alam transformasi ilahi. Kekuatan yang dia gunakan luar biasa. Ini seperti kekuatan luar angkasa, kekuatan kuno. Dia seharusnya memiliki latar belakang tertentu. Jika Leng Hun tidak segera menyadari bahwa penghalang Ling Xiao Xiao adalah penghalang transformasi ilahi, dia akan terluka parah. Meskipun kekuatan Leng Hun sangat menakutkan, dia masih jauh dari ahli alam transformasi ilahi. Leng Hun masih agak takut pada Ling Xiao Xiao. Meskipun kuil Raja Dewa adalah kekuatan terkuat di benua ini, mereka tidak akan dengan mudah menyinggung ahli rilem transformasi ilahi lainnya. Leng Hun tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya seorang ahli alam transformasi ilahi. Selidiki asal usul gadis ini, seorang ahli alam transformasi ilahi tidak bisa dianggap enteng. Wajah transparan itu perlahan menghilang. Leng Hun sama sekali tidak terburu-buru. Dia hanya perlu menunggu susunan penyegelan diaktifkan. Di bawah tebing, Feng Wuchen memilah bahan formasi pada ketiga orang itu. Feng Wuchen perlu menyiapkan susunan yang kuat untuk berjaga-jaga. Sekalipun itu tidak bisa menghentikan Leng Hun, setidaknya itu bisa menahannya untuk sementara waktu. Liu Qingyang dan yang lainnya menyaksikan dengan tatapan kosong. Mereka tidak tahu apapun tentang formasi. Mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Feng Wuchen. Enam jam kemudian, semuanya sudah siap. Bahan untuk pembentukan susunan ditempatkan ke segala arah. Formasi Gayung Asura, membuka. Formasi Hukuman Surga Sembilan Kali Lipat, membuka. Formasi Ilusi Yin Yang, membuka. Feng Wuchen terus-menerus mengubah isyarat tangannya dan mengaktifkan formasi sihir satu demi satu. Formasi sihir bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat gelombang energi yang kuat menyebar. Hai! Melihat pemandangan spektakuler itu, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat terkejut hingga mereka menghirup udara dingin, tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuchen akan mengetahui begitu banyak susunan. Dari mana Feng Wuchen mengetahui semua ini? Mungkinkah dia dilahirkan dengan itu? Tuan! Sangat kuat! Lan Yue tercengang. Dalam sekejap mata, ketiga formasi itu terkondensasi lapis demi lapis, terlihat sangat keren. Matrix Ilusi Yin yang pertama adalah sejenis Matrix Ilusi. Tidak seperti Matrix Ilusi lainnya, ini adalah Matrix Ilusi ganda. Bahkan jika kita dapat menembus lapisan pertama, tidak ada yang menyangka akan ada lapisan kedua, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Jejak rasa bangga muncul di wajahnya. Formasi Ilusi ganda, Yi Tian Xing dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut lagi. Formasi penghukuman surga sembilan kali lipat adalah formasi serangan. Meskipun kuat, saya khawatir itu tidak dapat menghentikan lenghun. Feng Wuchen melanjutkan. Tuan, apakah formasi asura diper merupakan formasi pertahanan? Zhang Junlan bertanya. Feng Wuchen menganggup dan berkata, ya, pertahanannya sangat kuat, tetapi tidak dapat menghentikan lenghun. Bagaimanapun, kekuatanku terbatas. Kekuatan formasi bergantung pada orang yang mengaturnya. Feng Wuchen hanya berada di alam surgawi, sedangkan lenghun berada di alam surga. Perbedaan kekuatan itu seperti langit dan bumi. Bahkan jika formasi tersebut dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan, itu tidak dapat menghentikan kekuatan alam surga. Formasi sembilan kali pembunuhan dewa di kuil naga juga sama. Itu tidak bisa menghentikan kekuatan alam surga. Jika tidak bisa menghentikan lenghun, mengapa kamu mengaturnya? Zhang Junlan bertanya dengan bingung. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, ini untuk memicu formasi segel Archean. Semakin kuat kekuatannya, semakin mengerikan pula kekuatan formasi segelnya. Lenghun berada pada tingkat alam surga. Jika dia menghancurkan kedua formasi ini dengan kekuatannya, kekuatan tersebut akan cukup untuk memicu formasi segel. Jika beruntung, dia mungkin bisa melukai lenghun dengan parah. Aku mengerti. Saudara Feng, kamu sangat pintar. Liu Qing yang tiba-tiba menyadari dan mengacungkan jempol. Tuan kuil, Anda pasti telah mencapai puncak kesempurnaan dalam bidang formasi, bukan? Beidou Yan bertanya, kaget. Feng Wuchen tersenyum dan tidak menjawab. Bagaimana mungkin lenghun tidak menyadari keributan yang begitu besar dan energi dari tiga susunan menyebar di ruang tempat lenghun berkumpul? Waktu hampir habis, Feng Wuchen menyalurkan esensi asli miliknya ke dalam formasi segel. Formasi segel Arcean sebenarnya tidak sederhana. Mencakup semuanya dan mengandung banyak formasi. Jika tidak hati-hati, Anda bisa hancur. Formasi ini menutupi seluruh formasi segel. Tidak mungkin menemukan mata formasi. Pantas saja empat dari mereka tidak dapat menghancurkan formasi. Feng Wuchen terkejut dan diam-diam kagum dengan kekuatan orang yang mengatur formasi ini. Saudara Feng, bukankah kamu bilang itu tidak sulit bagimu? Miau King bertanya dengan hati-hati. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum pahit. Meski tidak sulit bagiku, namun tetap membutuhkan waktu. Yang kucari bukanlah mata formasi yang digunakan untuk menghancurkan formasi. Yang kucari adalah gerbang kehidupan formasi segel. Saya membuka gerbang kehidupan, saya dapat membuka pintu masuk formasi segel. Kalau begitu cepatlah, kata Zhang Junlan. Feng Wuchen perlahan menutup matanya. Mengandalkan pengetahuan Dewa Naga Jahat tentang formasi yang tak terhitung jumlahnya, Feng Wuchen mulai mencari gerbang kehidupan formasi segel. Sekitar dua jam kemudian, Feng Wuchen tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, ditemukan. Mendengar ini, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat gembira. Mereka memandang Feng Wuchen dengan penuh semangat. Membuka, tangan Feng Wuchen membentuk tanda tangan misterius dan akhirnya berteriak. Weng-weng. Formasi segel arcean berdengung dan bergetar. Cahaya menyilaukan meledak, dan aura kuno dan menakutkan menyebar. Aura kuno yang menakutkan membuat takut Liu Qingyang dan yang lainnya. Wajah mereka pucat seolah sedang menghadapi musuh besar. Saudara Feng, akankah kekuatan mengerikan ini menghancurkan formasi yang kamu buat? Liu Qingyang bertanya dengan cemas. Tidak, ini hanya membuka formasi. Jangan khawatir. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Lenghun seharusnya sudah merasakannya. Saya harap formasi ilusi dapat menundanya. Tidak lama kemudian, sebuah celah muncul di formasi penyegelan di bawah kakinya. Cepat turun, Feng Wuchen berteriak dan melompat ke dalam formasi segel. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya mengikuti. Apakah formasi segel sudah dibuka? Sosok Lenghun muncul begitu saja dengan senyuman dingin di wajahnya. 547 Sosok Lenghun muncul begitu saja. Dia sudah berada di dalam arrai ilusi. Dalam pandangan Lenghun, dasar tebing tampak tenang. Arrai Grandmaster memang tidak sederhana. Memang mustahil untuk membedakan arrai ilusi. Lenghun mencibir sambil melihat Feng Wuchen dan yang lainnya sibuk memilah bahan susunan. Feng Wuchen dan yang lainnya berada di dalam arrai ilusi. Tentu saja, Lenghun tahu bahwa itu adalah ilusi yang diciptakan oleh arrai ilusi. Arrai ilusi ganda, Lenghun mencibir. Ledakan. Berdengung. Lenghun mengaktifkan kekuatan eterealnya dan melambaikan tangannya. Ledakan. Pemandangan di depannya langsung menghilang, dan semua ilusi pun hilang. Hanya dengan lambayan tangannya, dia menghancurkan lapisan pertama arrai ilusi. Feng Wuchen telah menyadarinya ketika Lenghun menghancurkan lapisan pertama arrai ilusi. Lenghun telah bergerak. Feng Wuchen mencibir. Apa? Mendengar kata-kata Feng Wuchen, wajah Liu Qingyang dan yang lainnya berubah drastis. Sangat cepat. Lalu kita tidak punya waktu untuk mencari harta karun. Yi Tian Xing terkejut dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Tidak ada harta karun di sini, hanya kekuatan primordial, kekuatan hukuman ilahi. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan hukuman ilahi berada di bawah arrai penyegel. Aku harus melahapnya secepat mungkin. Kekuatan hukuman ilahi, Beidou Yan dan yang lainnya terkejut. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Feng Wuchen berkata dengan tegas. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen dan yang lainnya melewati siling arrai dan tiba di ruang independen. Itu adalah hamparan ruang putih yang luas. Ruangan itu dipenuhi aura yang sangat menakutkan. Energinya begitu dahsyat sehingga Feng Wuchen dan yang lainnya hampir tidak bisa bernapas. Apakah aura menakutkan ini adalah kekuatan hukuman Tuhan? Itu terlalu menakutkan. Beidou Yan berkata dengan ngeri. Wajahnya pucat. Apakah ini kekuatan primordial? Liu Qing yang melihat ke tengah ruangan dengan ngeri. Ada lingkaran cahaya emas yang melayang di udara. Energi mengerikan itu datang dari lingkaran cahaya emas. Seharusnya tidak salah. Beberapa dari mereka menatap lingkaran emas di tengah dengan tatapan ketakutan. Bahkan Ling Xiao Xiao, yang telah melihat banyak kekuatan misterius, mau tidak mau menjadi pucat karena teror pembalasan ilahi. Segel naga emas. Feng Wuchen berlari mendekat dan dengan cepat mengaktifkan jiwa bela diri miliknya. Cahaya kemasan muncul dari sela alisnya. Makanlah. Feng Wuchen berteriak tanpa ragu-ragu. Dia tidak peduli betapa mengerikannya hukuman ilahi itu. Dia akan bertindak dulu dan melapor kemudian. Di atas segel, formasi ilusi kedua muncul di depan Leng Hun. Ruangan itu masih tenang. Yang berbeda adalah Feng Wuchen sedang membentuk formasi. Apakah ini yang disebut ruang kedua? Leng Hun mencibir. Leng Hun melambaikan tangannya lagi, dan dengan keras, pemandangan di depan matanya menghilang, kembali ke tampilan aslinya. Setelah arah ilusi dihancurkan, formasi lain muncul di depan Leng Hun. Itu memancarkan lampu hijau. Menyerang susunannya. Anak ini ingin menggunakan kekuatanku untuk memicu kekuatan susunan penyegel. Dia terlalu naif. Wajah Leng Hun penuh dengan penghinaan. Jelas sekali, Leng Hun telah mendengar percakapan Feng Wuchen. Sejak dia mendengarnya, Leng Hun tidak cukup bodoh untuk memicu formasi. Yang perlu aku lakukan hanyalah mengaktifkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan formasi ini. Kalau begitu, itu akan menjadi, kata Leng Hun dengan arogan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, senyuman bangga di wajahnya membeku di wajahnya. Ini adalah, formasi. Leng Hun berkata dengan kaget. Formasi di depannya bukanlah formasi ofensif, melainkan formasi. Bocah licik ini. Beraninya dia menipuku. Leng Hun sangat marah. Leng Hun berkata dengan muram, Bocah ini tahu aku bisa mendengar percakapan mereka. Dia menipuku. Beraninya dia. Apa menurutmu formasi bisa menjebakku? Leng Hun berkata dengan marah. Dia akan mengaktifkan esensi sejatinya untuk menghancurkan formasi. Tapi ketika Leng Hun mengaktifkan true essence-nya, dia tertegun lagi. Saya tidak bisa mengaktifkan true essence saya. Leng Hun tidak dapat mempercayainya. Setelah memeriksa, Leng Hun menyadari bahwa kekuatan formasi telah memasuki tubuhnya dan menyegel meridiannya. Dia tidak bisa mengaktifkan esensi sejatinya. Berani sekali kamu. Beraninya kamu. Leng Hun sangat marah. Aura pembunuhnya meledak. Sebagai anak ajaib nomor satu di benua itu, Leng Hun ditipu dua kali oleh Feng Wu Chen. Itu merupakan penghinaan yang luar biasa. Anak nakal, aku akan membunuhmu. Leng Hun meraung. Bahkan jika meridiannya tersegel, formasi tidak dapat menjebak Leng Hun. Jika semudah itu, maka Leng Hun, keajaiban nomor satu di benua itu, tidak akan ada bedanya dengan hiasan. Kamu ingin menjebakku? Bermimpilah. Leng Hun meraung. Auranya melonjak, dan kekuatan yang sangat menakutkan meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Berdengung. Berdengung. Kaca. Kekuatan ruang didesak. Energi destruktif bergulir dengan liar. Formasi itu bergetar hebat dan runtuh dalam sekejap, tidak mampu menahan sama sekali. Kekuatan luar angkasa yang mengerikan menyebar. Cahaya formasi primordial segera berkedip. Tidak baik. Apakah itu memicu kekuatan formasi? Ekspresi Leng Hun berubah drastis saat dia merasakannya. Kekuatan formasi sangat menakutkan. Leng Hun sangat khawatir. Namun untungnya, formasi tersebut hanya berkedip-kedip dan tidak melonjak dengan kekuatan. Saat itulah Leng Hun menenangkan pikirannya. Namun benarkah demikian? Leng Hun tidak tahu. Masih ada formasi lain. Leng Hun berkata sambil mengerutkan kening. Dari percakapan Feng Wu Chen, Leng Hun mengetahui bahwa formasi ketiga ini adalah formasi pertahanan. Tapi dia baru saja ditipu oleh Feng Wu Chen sebelumnya. Leng Hun tidak mahir dalam formasi dan tidak tahu apakah formasi ketiga ini merupakan formasi pertahanan atau bukan. Saya hampir memicu kekuatan formasi ketika saya menggunakan kekuatan luar angkasa tadi. Saya khawatir formasi ketiga ini tidak sesederhana formasi pertahanan. Leng Hun mengerutkan kening. Karena dia takut dengan kekuatan formasi, dia tidak berani bertindak gegabuh. Di ruang di bawah formasi, Feng Wu Chen dengan liar melahap energi asal hukuman ilahi. Meski kejam, kekuatan melahap segel naga emas bahkan lebih mendominasi. Saudara Feng, apakah kamu sudah selesai? Saya bisa merasakan kekuatan Leng Hun. Liu Qing yang mendesak dengan cemas, tampak bingung. Leng Hun akan segera hadir. Yi Tian Xing dan yang lainnya juga sangat cemas. Segera, tunggu sebentar lagi. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Waktu adalah yang terpenting. Jika mereka tidak dapat sepenuhnya melahap hukuman ilahi sebelum Leng Hun tiba, semua usaha mereka akan sia-sia. Itu hanya akan menguntungkan Leng Hun. Merusak. Di atas formasi penyegelan, Leng Hun mengeluarkan pedang panjang yang memancarkan ki dingin yang menusup tulang. Kemanapun ki dingin yang sombong lewat, itu benar-benar membekukan formasi besar. Leng Hun meraung dan menusuk, langsung menghancurkan formasi. Setelah menghancurkan ketiga formasi, Leng Hun tidak memicu kekuatan formasi. Ketika ketiga formasi menghilang, formasi kuno muncul di bawah kaki Leng Hun. Saat ini, formasi sedang dalam keadaan aktif. 548. Kakak Feng, Leng Hun ada di sini. Liu Qingyang berteriak ngeri saat merasakan aura menakutkan Leng Hun. Sudah berakhir. Sudah terlambat. Bei Dou Yan gemetar. Jangan panik. Leng Hun tidak bisa menembus penghalangku. Ling Xiao Xiao berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat ke atas segel. Leng Hun berdiri di pintu masuk segel. Di saat yang sama, dia merasakan aura menakutkan datang dari bawah segel. Kekuatan hukuman ilahi. Leng Hun sangat bersemangat. Leng Hun melompat turun dari segel tanpa ragu-ragu. Dia juga ada di sini untuk kekuatan hukuman ilahi. Di ruang di bawah segel, Liu Qingyang dan yang lainnya panik. Meskipun penghalang Ling Xiao Xiao sangat kuat, ia hanya memiliki pertahanan yang kuat. Sulit untuk melarikan diri dari Leng Hun seperti naik ke surga. Hanya Feng Wuchen yang bisa menangani Leng Hun dengan segelnya. Kakak Feng, ini belum selesai. Liu Qingyang berteriak cemas pada Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen tidak lagi berada pada posisi semula. Sebaliknya, dia berdiri di samping mereka, melihat segel di atas. Begitukah, Liu Qingyang tertegun sejenak sebelum menyelesaikan kalimatnya. Jangan linglung. Xiao Xiao, teleport mereka keluar dari sini, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh sambil memadatkan energi asal sejati di tangannya. Kakak Feng, apakah kamu akan berurusan dengan Leng Hun sendirian? Ling Xiao bertanya dengan cemas. Menguasai. Tidak, kita harus pergi bersama. Zhang Junlan berkata buru-buru dengan ekspresi panik. Aku akan mencoba menyegelnya. Kalian pergi dulu. Jangan khawatirkan aku. Feng Wuchen sudah mengambil keputusan. Dia memadatkan seluruh energi asal sejati di tangannya, yang memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Tuan, Anda berencana menyegelnya? Zhang Junlan membelalakan matanya karena terkejut. Tidak bisakah? Feng Wuchen bertanya. Menyegelnya berarti melepaskannya dengan mudah, kata Zhang Junlan dengan kejam. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik Leng Hun. Tuan Istana, dia di sini. Yi Tian Xing mengerutkan kening saat melihat Leng Hun. Xiao Xiao, besiaplah. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius. Bocah nakal, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Leng Hun, yang telah turun, mau tidak mau mengungkapkan sedikit senyuman sinis ketika dia melihat Feng Wuchen dan yang lainnya. Kamu menyerap kekuatan hukuman Tuhan. Serahkan kekuatanmu. Leng Hun mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi yang sangat muram. Begitu dia memasuki ruang putih, Leng Hun menyadari bahwa kekuatan hukuman ilahi telah menghilang, hanya menyisakan sedikit auranya. Itu tergantung pada kemampuanmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tanpa rasa takut di wajahnya. Xiao Xiao, ayo pergi. Feng Wuchen segera mengirimkan suaranya. Ling Xiao Xiao membentuk penghalang hijau di sekitar Liu Qingyang dan yang lainnya. Sambil berpikir, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya langsung menghilang ke udara. Kamu ingin pergi? Jangan pernah memikirkannya. Leng Hun berteriak dan mencoba menghentikan mereka. Leng Hun, sebaiknya kamu memikirkan apakah kamu bisa meninggalkan segelnya sendiri. Suara dingin Feng Wuchen terdengar. Dia mengumpulkan kekuatan mengerikan di tinjunya dan meninju tanah. Ekspresi Leng Hun tiba-tiba berubah. Ledakan. Berdengung. Kekuatan mengerikan itu menghantam tanah dan menyebar ke segala arah, menyebabkan ruangan bergetar. Aku telah memicu kekuatan segel itu. Begitu kekuatan segel itu meledak, kamu akan terjebak di dalam segel itu selamanya. Feng Wuchen mencibir dan segera berteleportasi. Berdengung. Aura kuno yang sangat menakutkan mulai melonjak, menyebabkan ruang putih bergetar lebih hebat. Pintu masuk segel itu dengan cepat ditutup. Oh tidak, ekspresi Leng Hun berubah drastis. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan ruang dan menghilang ke udara. Pintu masuk segelnya menghilang dalam sekejap. Pola susunan di permukaan segel bersinar terang, dan energi kuno yang sangat menakutkan menyebar dengan gila-gilaan. Melihat Feng Wuchen muncul dalam sekejap, Ling Xiao- Xiao dengan cepat berteriak, Saudara Feng. Ayo pergi. Feng Wuchen melintas dan memasuki penghalang hijau. Ledakan. Retakan. Engah. Kekuatan segel yang mengerikan itu meledak. Dengan ledakan keras, energi mengerikan melonjak ke langit dan langsung menembus ruang yang telah dipadatkan Leng Hun. Leng Hun, yang baru saja lolos dari segel, memuntahkan setegup darah. Bajingan. Leng Hun sangat marah. Runtuhnya ruang secara paksa menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada Leng Hun. Kekuatan segel yang mengerikan membubung ke langit, menyebabkan langit berubah warna. Usaran besar awan gelap berkumpul di kehampaan. Ayo pergi. Feng Wuchen berteriak. Saat ruang itu rusak, Feng Wuchen dan yang lainnya melarikan diri dalam sekejap. Kamu tidak bisa lari. Raungan marah Leng Hun terdengar, dan sosoknya menghilang ke udara. Dia masih lolos. Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening. Tampaknya itu sesuai dengan harapan Feng Wuchen. Sebagai jenius nomor satu di benua itu, kekuatan Leng Hun sangat menakutkan. Ingin menyegel Leng Hun ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Saudara Feng, jangan terjebak oleh ruangnya. Ling Xiao mengingatkan. Menggunakan teleportasi secara berurutan, Feng Wuchen dan yang lainnya telah meninggalkan tebing dan tiba di langit dalam beberapa kedipan mata. Suara mendesing. Sosok Leng Hun muncul dalam sekejap, mencegat Feng Wuchen dan yang lainnya. Kecepatan Leng Hun bisa dikatakan sangat menakutkan. Mau lepas dari telapak tanganku. Kamu hanya melamun. Leng Hun berteriak dingin. Matanya sedikit menyipit, dan aura pembunuh dingin yang menggigit berkedip-kedip. Memukul. Pada saat ini, Ling Xiao Xiao mendesak kekuatan garis keturunannya dan buru-buru menyatukan kedua telapak tangannya sambil diam-diam melantunkan sesuatu. Tidak baik. Melihat tindakan Ling Xiao Xiao, ekspresi Leng Hun berubah drastis. Dia ingin menyingkat ruang untuk menjebak Feng Wuchen dan yang lainnya lagi. Desis, desis. Namun, saat Leng Hun menyerang, semuanya sudah terlambat. Ruang di samping Ling Xiao Xiao tiba-tiba terkoyak oleh retakan hitam pekat. Sudah terlambat, alis Leng Hun terkatuk rapat. Dia mendesak kekuatan ruang, dan tangannya dengan cepat berubah. Pada saat ini, ruang tanpa disadari berubah secara misterius dan aneh. King Ching, Liu Qing yang terkejut. Miao King Ching, yang berada di sampingnya, menghilang secara misterius tepat di depan hidungnya. Oh tidak, ekspresi Feng Wuchen berubah saat dia melihat ke arah Leng Hun. Perubahan aneh di ruang angkasa sama sekali tidak terdeteksi oleh orang biasa. Kapan King King, Bei Dou Yan dan yang lainnya tercengang? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kemampuan yang aneh. Saudara Liu, Saudara Feng, Miao King Ching terjebak di ruang kecil yang dibentuk oleh Leng Hun. King Ching, hati Liu Qing yang terbakar oleh kecemasan. Leng Hun berkata dengan dingin, Gadis bodoh, jangan mengira kamu bisa melakukan apapun padaku hanya karena kamu memanggil pembangkit tenaga listrik. Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan kekuatan hukuman ilahi, atau aku akan menghancurkan gadis bodoh ini. Leng Hun mengancam dengan ganas. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lepaskan King King, atau aku akan mengubahmu menjadi abu hari ini. Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin, dan aura pembunuh yang menusuk tulang keluar. Beraninya kamu mengancamku, ekspresi Leng Hun menjadi semakin kejam. Pada saat ini, Aura yang sangat menakutkan menyebar dari ruang gelap gulita. Teror aura ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. 549 Suara lelaki tua itu terdengar sombong dan tidak sopan. Apakah ini dunia orang kuat? Semakin kuat, mereka akan semakin sombong. Aura menakutkan terus menyebar dari celah itu. Seolah-olah retakan itu telah dipecahkan oleh aura mengerikan ini. Seorang kultifator alam semi-dewa, Leng Hun terkejut. Meskipun dia adalah orang jenius nomor satu di benua itu dan pernah melihat kultifator alam semi-dewa sebelumnya. Dia masih ketakutan dihadapan salah satunya. Aura yang mengerikan. Apakah ini? Apakah ini alam semi-dewa? Wajah Yi Tian Xing pucat dan dia gemetar ketakutan. Ini? Ini? Ini adalah seorang kultifator legendaris. Liu Qingyang berkata dengan suara gemetar. Dia kehabisan napas. Latar belakang Xiaomi sangat menakutkan. Dia memiliki seorang kultifator alam semi-dewa. Bei Dou Yan menatap celah itu dengan ngeri. Seorang kultifator alam semi-dewa terlalu menakutkan. Biarpun itu hanya aura mereka, itu sudah cukup membuat orang merasa tercekik dan takut. Dari semua yang hadir, hanya Feng Wu Chen yang tetap tenang. Namun, dia juga melihat celah itu dengan rasa ingin tahu. Untuk sesaat, udara dipenuhi aura aneh. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan keluar dari celah gelap. Rambut dan janggut lelaki tua itu putih, dan wajahnya penuh kerutan. Aura menakutkan datang dari lelaki tua ini. Gadis suci, orang tua berjubah hitam keluar dan segera membungkuk pada Ling Xiao Xiao. Ling Xiao Xiao memandang lelaki tua itu dengan matanya yang indah dan senyuman muncul di wajahnya. Dia berkata dengan hormat, Maaf merepotkanmu lagi, Senior Aoyuan. Sama-sama, Gadis suci. Aoyuan tersenyum hormat. Gadis suci, Lenghun mengerutkan kening dan memandang Ling Xiao Xiao dengan serius. Dia semakin penasaran dengan identitas Ling Xiao Xiao. Saya belum pernah mendengar tentang gadis suci di antara kekuatan besar di benua ini. Siapa dia? Apa latar belakangnya? Lenghun bertanya-tanya. Lenghun dapat melihat bahwa lelaki tua itu sangat menghormati Ling Xiao, yang cukup untuk menunjukkan bahwa status Ling Xiao sangat tinggi. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak terkejut bahwa Ling Xiao Xiao adalah gadis suci yang misterius. Namun, rasa hormat orang tua itu terasa seperti seorang pelayan. Seorang pelayan alam semi-dewa. Feng Wuchen dan yang lainnya terkejut. Salam, Senior, Feng Wuchen dan yang lainnya membungkuk hormat. Terlepas dari apakah lelaki tua itu adalah pelayan Ling Xiao Xiao atau bukan, Feng Wuchen dan yang lainnya harus menghormati. Aoyuan mengangguk sambil tersenyum dan menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen juga mengamati lelaki tua itu. Dia berpikir dalam hati, tingkat keempat dari alam transformasi ilahi. Saya tidak menyangka dia menjadi ahli prasasti tingkat delapan. Dia tidak sederhana. Tidak banyak ahli prasasti tingkat delapan di benua ini. Xiao Xiao, tahap alam transformasi ilahi apa yang dimiliki senior Aoyuan ini? Liu Qingyang bertanya dengan suara rendah sambil mengamati lelaki tua itu. Saya tidak tahu. Saya pikir dia berada di level keempat. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Tingkat budidaya Aoyuan tidak terduga. Bahkan dengan aura menakutkan di sekelilingnya, mustahil untuk mengetahui tingkat kultifasinya. Tingkat kultifasi orang tua ini tidak di bawah tetua ketiga. Leng Hun mengerutkan kening. Hanya dari auranya, Leng Hun yakin bahwa tingkat kultifasi Aoyuan lebih tinggi daripada tetua ketiga. Biarkan mereka pergi. Ling Xiao Xiao berteriak dengan dingin. Nada suaranya benar-benar memerintah. Leng Hun berkata dengan dingin, kamu ingin aku melepaskan mereka tanpa menyerahkan barang-barangku. Kekuatan pembalasan ilahi adalah milikku. Leng Hun menatap ke arah Aoyuan dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu bisa menakutiku dengan ahli alam semi-dewa. Kuil Raja Ilahi memiliki ahli alam semi-dewa. Saat dia berbicara, Leng Hun membentuk segel dengan satu tangan dan meraih udara. Sebuah retakan muncul di ruang di sampingnya. Leng Hun juga bisa memanggil ahli. Ekspresi Yi Tian Xing sedikit berubah. Kuil Raja Ilahi adalah yang terkuat di benua ini. Tidak mengherankan jika Leng Hun bisa memanggil para ahli, kata Feng Wuchen. Aura yang sangat menakutkan menyebar dari celah itu. Auranya sama dengan milik Aoyuan. Itu adalah aura ahli alam semi-dewa. Aura ini sama dengan milik senior Aoyuan. Seru Yi Tian Xing. Alam semi-dewa tingkat keempat. Feng Wuchen mengerutkan kening. Para ahli dari Kuil Raja Ilahi jauh lebih kuat daripada yang ada dalam ingatan dewa naga jahat. Dalam ingatan dewa naga jahat, Kuil Raja Ilahi bukanlah yang terkuat di benua ini. Kuil Raja Ilahi. Aoyuan tersenyum. Leng Hun mencibir dengan bangga. Sepertinya kamu tahu tentang Kuil Raja Ilahi. Aoyuan menganggup dan tersenyum. Orang tua itu secara alami tahu tentang kekuatan Kuil Raja Ilahi. Leng Hun berkata dengan arogan, Aku hanya ingin mengambil kembali milikku. Demi kamu, aku tidak akan peduli tentang hal lain. Jika kamu bersikeras untuk ikut campur, menurutku kamu tidak bisa melawan Kuil Raja Ilahi. Leng Hun telah memanggil ahlinya, jadi dia tidak takut sama sekali. Meskipun Kuil Raja Ilahi tidak berani memprovokasi ahli alam semi-dewa, Leng Hun tidak terlalu peduli demi hukuman ilahi. Jika kamu membiarkan mereka pergi sekarang, patua bisa mengampuni nyawamu. Namun, itu tergantung pada Nona Suci. Jika Nona Suci menginginkanmu mati, kamu akan mati. Aoyuan berkata sambil tersenyum. Meskipun Leng Hun telah memanggil ahlinya, ekspresi Aoyuan tidak berubah sama sekali. Aoyuan sangat kuat. Meskipun dia tahu betapa kuatnya Kuil Raja Ilahi, dia tidak takut sama sekali. Leng Hun mengira menyebut Kuil Raja Ilahi akan membuat Aoyuan ragu. Namun, Aoyuan sama sekali tidak peduli dengan Kuil Raja Ilahi dan bahkan mengancam akan membunuhnya. Itu tergantung pada kemampuanmu, Leng Hun berkata dengan dingin. Dengan Kuil Raja Ilahi yang besar di belakangnya, bagaimana Leng Hun bisa takut pada ahli alam semi-dewa? Berat, serahkan hukuman ilahi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Leng Hun berkata dengan dingin sambil menatap Feng Wuchen. Senior Aoyuan, bunuh dia. Ling Xiao berkata dengan dingin. Aura yang sangat menakutkan muncul dalam sekejap, mengguncang tubuh Leng Hun. Tubuhnya gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Dia ketakutan. Aoyuan melambaikan tangannya, dan ruang yang menjebak Miao Qingqing langsung hancur. Dalam sekejap mata, Miao Qingqing berhasil diselamatkan. Auranya saja sudah cukup membuat Leng Hun tidak bisa bergerak. Betapa menakutkannya seorang ahli alam semi-dewa. Pena tua kedua, keluar, Leng Hun berteriak cemas. Dari celah yang robek, terdengar suara tua yang penuh keagungan. Apakah kamu pernah berpikir untuk membuat musuh keluar dari kuil Raja Ilahi? Begitu suara itu turun, seorang lelaki tua berjubah putih keluar dari celah. Orang ini adalah tetua kedua dari kuil Raja Ilahi. Kultifasinya telah mencapai tingkat keempat dari alam transformasi Ilahi. Tetua kedua, hukuman Ilahi telah diambil oleh bocah itu terlebih dahulu. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kita harus mendapatkan kembali hukuman Ilahi. Leng Hun berteriak dengan marah. Pena tua kedua pertama kali melirik Aoyuan sebelum melihat Feng Wuchen dan yang lainnya. Siapa kamu? Tetua kedua bertanya pada Aoyuan. 550. Hanya kematian yang menanti mereka yang menentang kuil Raja Dewa. Pena tua kedua dengan arogan menatap Aoyuan dengan sikap angkuh. Mereka berdua berada di tingkat keempat alam transformasi Ilahi, jadi mengapa tetua kedua takut pada Aoyuan. Namun, kata-kata keras tetua kedua ditanggapi dengan serangan ganas Aoyuan. Bibir Aoyuan melengkung menyeringai menghina. Mata tuanya bersinar dengan cahaya dingin saat aura pembunuh yang sangat mengerikan terpancar darinya. Aoyuan memadatkan energi yang sangat besar ke dalam tinjunya dan meninju. Gerakannya sederhana dan tidak mencolok. Hah! Pena tua kedua, yang merasakan ini, mendengus dingin. Ledakan. Berdengung. Itu adalah pukulan sederhana, tapi itu melepaskan tinju cahaya menakutkan yang panjangnya puluhan ribu meter. Kekuatannya sangat mengerikan. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, energi yang menakutkan menyebabkan ruang angkasa runtuh lapis demi lapis. Ruang dalam jarak puluhan ribu meter terguncang hingga menjadi kehampaan. Itu adalah pukulan sederhana, tapi membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Yi Tian Xing dan yang lainnya tercengang. Hanya, hanya satu pukulan. Langit. Langit runtuh. Bidu Blaise sangat terkejut. Dia hampir kehabisan akal. Ini terlalu menakutkan. Seorang ahli alam transformasi ilahi terlalu menakutkan. Tubuh Liu Qing yang bergetar. Dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Seberapa menakutkankah kekuatan ini? Wajah Yi Tian Xing pucat dan dipenuhi ketakutan. Seorang ahli alam transformasi ilahi sungguh menakutkan. Pukulan Ao Yuan sangat ganas dan tanpa ampun. Setelah energi mengerikan itu berangsur-angsur hilang, Tetua Kedua dan Leng Hun sudah berada ribuan kaki jauhnya. Meski mereka terlempar ribuan kaki jauhnya, keduanya tidak terluka. Mereka mampu menahan energi mengerikan Ao Yuan. Kamu tidak lemah, tapi jalanmu masih panjang jika ingin mengalahkanku dengan sedikit kekuatan ini. Kata Tetua Kedua dengan dingin. Saat dia berbicara, aura besar meletus. Energi menakutkan dari alam transformasi ilahi tingkat keempat juga diaktifkan. Berdengung. Energi mengerikan itu melonjak dengan liar saat cahaya putih terang melonjak ke langit. Pilar cahaya putih sepertinya terhubung dengan langit dan bumi. Sebuah pusaran besar terbentuk di kehampaan saat area luas meledak dan runtuh lapis demi lapis. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Seolah-olah seluruh dunia akan hancur. Bajingan tua itu sangat kuat. Yi Tian Xing dan yang lainnya terkejut lagi. Ling Xiao Xiao memadatkan penghalang Qian yang menyelimuti Feng Wu Chen dan yang lainnya. Dalam menghadapi kekuatan mengerikan dari alam transformasi ilahi, mereka harus mengandalkan penghalang Ling Xiao Xiao untuk perlindungan. Tetua kedua, bunuh dia. Ambil kembali kekuatan hukuman ilahi. Leng Hun berkata dengan dingin. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatanku. Kata tetua kedua dengan dingin. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan meletakkannya di depan dadanya. Tiba-tiba, gambaran ilusi putih mengembun di belakang tetua kedua. Pada saat itu, kekuatan tetua kedua melonjak sekali lagi. Auranya meningkat pesat, menembus tingkat kelima alam transformasi ilahi dalam sekejap. Kekuatannya meningkat. Liu Qingyang dan yang lainnya berseru pada saat yang sama. Ketakutan di wajah mereka semakin meningkat bukannya berkurang. Ekspresi Ao Yuan tidak berubah sama sekali. Seolah-olah peningkatan kultivasi tetua kedua bukanlah ancaman baginya. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Tangan kehancuran. Tetua kedua berteriak dengan dingin. Dia mengangkat telapak tangannya ke langit dan memadatkan energi yang sangat besar. Lalu, dia membanting telapak tangannya ke bawah. Di atas kehampaan, cetakan telapak tangan energi putih besar tiba-tiba terbanting ke bawah. Itu seperti telapak tangan Buddha. Serangan tetua kedua sangat ganas dan agung, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi segera setelah dia menyerang, dia memang seorang pejuang alam transformasi ilahi. Meneguk. Melihat cetakan telapak tangan besar itu, Liu Qingyang dan yang lainnya ketakutan. Jantung mereka hampir melompat keluar dari dada, dan mereka menelan ludah. Menghadapi cetakan telapak tangan yang menakutkan, Ao Yuan masih tidak takut. Sebaliknya, dia tampak percaya diri. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Jari pembunuh jiwa. Ao Yuan membentuk pedang dengan satu tangan, dan kekuatan yang lebih agung pun diluncurkan. Cahaya cian yang menyelaukan menyelimuti kehampaan, dan energi destruktif menyebar seperti tsunami. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Ekspresi tetua kedua menjadi serius. Pada saat yang sama, sebuah tanda emas muncul entah dari mana di jari pedang Ao Yuan yang mengembunkan energi dalam jumlah yang mengerikan. Itu melilit jari pedang. Pada saat ini, kekuatan jari pedang Ao Yuan meningkat beberapa kali lipat. Dan aura kekuatan ini telah melampaui telapak tangan tetua kedua. Sajak, Anda adalah Master Prasasti. Melihat tanda emas, ekspresi tetua kedua akhirnya berubah. Rune emas, dia setidaknya adalah Master Prasasti kelas 6. Lenghun yang menyaksikan pertempuran dari jauh terkejut. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Ao Yuan menunjuk dengan jarinya, dan energi cian yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi keluar dengan suara yang memekakkan telinga. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu runtuh. Jari energi yang menakutkan itu sepertinya akan menembus langit. Senior Ao Yuan sebenarnya adalah Master Prasasti. Ini terlalu mengerikan. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Dan tanda ofensif. Sungguh tidak terbayangkan betapa menakutkannya hal itu. Saya merasa langit akan runtuh. Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut dan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertempuran antara prajurit rilem transformasi ilahi. Baru pada saat itulah mereka tahu apa itu pejuang rilem transformasi ilahi. Qi. Gemuruh. Of. Dalam sekejap, dua energi destruktif itu bertabrakan. Dengan suara, Qi, jari energi qian yang menakutkan menembus telapak tangan tanpa usaha apapun. Jejak telapak tangan itu tiba-tiba meledak, dan ledakan mengerikan itu membawa kekuatan yang tak terhentikan, menyebabkan tetua kedua memuntahkan setegup darah. Rune tingkat bumi. Ini adalah rune tingkat bumi. Master Prasasti kelas 8. Bagaimana ini mungkin? Wajah tetua kedua dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa dengan kultifasinya, dia tidak dapat memblokir keterampilan bela diri Aoyuan. Keterampilan bela diri tingkat bumi yang digunakan tetua kedua bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Aoyuan. Penatua kedua, Lenghun yang melihat dari jauh memasang wajah ngeri dan tidak percaya. Mendesis. Melihat pemandangan spektakuler dan mengejutkan secara visual ini, Liu Qingyang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan mata mereka melebar hingga ekstrim. Namun, ini bukanlah akhir. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Jari energi Qian yang menakutkan masih memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi saat ia berlari menuju tetua kedua. Kekosongan itu bergetar hebat dan runtuh. Energi destruktif seperti itu mungkin bisa membunuh tetua kedua dalam sekejap. Penatua kedua, yang merasakan ini, memasang wajah ngeri dan takjub. Dia tidak percaya bahwa Aoyuan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Namun, waktu tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Kecepatan jari energi Qian secepat kilat. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Armor roh kudus. Penatua kedua buru-buru mengedarkan esensi sejati miliknya, membentuk segel dengan kedua tangannya, dan berteriak dengan keras. Armor energi putih besar yang panjangnya ribuan kaki terkondensasi. Penatua kedua bersembunyi di dalam pelindung energi, yang diisi dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Gemuruh. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, jari energi Qian bertabrakan dengan keras dengan suara gemuruh yang keras. Armor energi yang dipadatkan oleh Penatua kedua langsung hancur, tanpa perlawanan apapun.